Pemirsa sepasang pria ditangkap warga karena berbuat mesum di toilet salah satu masjid di Pematang Sulur, Kejamatan Telanebura, Kota Jambi. Warga RT23 Pematang Sulur, Kota Jambi menangkap dua orang pria yang diduga telah melakukan tindakan asusila di kamar mandi masjid pada Senin 7 November 2022 sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Perbuatan keduanya pertama kali diketahui oleh Marbot Masjid saat menegur satu orang pria berseragam instansi pemerintah keluar dari toilet yang tidak melepaskan sepatu. Marbot Masjid pun terkejut melihat ada satu orang pria berusia remaja keluar dari toilet yang sama. Keduanya sempat panik dan kabur melarikan diri. Mereka pun akhirnya dikejar oleh warga, salah satu pria berusia remaja yang diamankan warga mengaku telah disodomi oleh pria berseragam instansi pemerintah tersebut dari dalam toilet. Pasangan mesum sesama jenis ini pun menjadi bulan-bulanan warga karena kesal atas perbuatan mereka yang berbuat asusila di lingkungan rumah ibadah. Petugas kepolisian yang mendapat laporan warga langsung mendatangi tempat kejadian. Di FD saya, FD 23, Pemantan Sulur, posisinya saya lagi nyapu masjid, ada seseorang pakai baju pegawai lah, itu keluar dari kamar mandi. Saya tegur, Pak tolong Pak dilepaskan sepatu ini kan masjid. Oh iya maaf, dia berjalan ke arah motornya, berjalan ke arah motor, nah hidupnya motor, gak lama tuh satu lagi keluar, berondong lah atau orang tua, berondong muda. Berondong keluar lagi dari kamar mandi yang sama, saya tanya, eh kok dari mana tadi? Dari mana? Dia menjawab, kenapa kau nanya? Saya kejar, dia berlari. Tapi sempat saya nahan yang bapak yang pakai baju pegawai tadi, nahan kuncinya, saya sempat ngejar yang satu lagi. Satu lagi lari ke lapang golok. Yang lari itu pria atau, Pak? Pria. Jadi di dalam kamar mandi itu ada berapa orang? Berdua. Berdua? Iya. Pak, itu yang pada saat ditemukan untuk yang satu orang itu, mengakui dia sedang berbuat apa, Pak? Sebelum ditangkap yang satunya, saya tidak tahu berbuat apa, tapi dalam kamar mandi dia berdua gitu kan, laki sama laki. Setelah dia dapat satunya, dia berlari, dapat pengaku yang satunya, dia disodomi. Setelah berhasil diamankan, kedua pasangan sesama jenis itu dibawa ke Mapol Sekte Lanai Pura untuk ditindak lanjuti. Dimas Sanjaya Cek TV melaporkan.